halo 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 kembali lagi di ruang ngobrol dengan kaos bukan ruang ngobrol ya itu kaos ruang ngobrol iya sih Daris masih menderita aku gak sebuah-sebuah Astaga ya Allah oke kali ini kita review singkat ya maksudnya kita kan udah berdedikasi untuk mau nge-review itu yes ini longjui ya karena emang kebetulan aku sama sebagainya luar biasa belakangan ini dia mau ketemu agak susah kali kita coba review ini fragman of horror dulu yes fragman of horror nih Apakah kumpulan ya kumpulan ini mengganggu becahannya ini covernya cukup pernah punya cerita tersendiri di internet ya gimana ya aku juga tidak merasa ini cover yang baik sih tapi ya udahlah bukan bukan hal yang patut untuk di telah terus menerus kok aku di luar dugaan cukup suka Mas dalamnya isinya oke karena sebagaimana best of the best ya ini tuh isinya fragment isinya tuh cerita satu cerita terputus nah cuman yang gak kusukai dari Tommy itu kan adalah seperti biasa yang gak kusukai dari Tommy itu kan adalah nganu Mas ceritanya Tommy dan Remina kan kita udah pernah review belum 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 Tommy udah apa ya ceritanya tuh nggak jelas endingnya juga tidak konklusif jadi kayak ya udahlah khas komik horror biasa yang gini ceritanya cuma ujuk-ujuk terjadi endingnya itu juga kemudian ngetwist ala-ala komik horror tapi komik-komik Junji itu yang yang seperti ini yang yang kompilasi cerita ini itu ending-ending ceritanya itu walaupun singkat-singkat tapi konklusif Oke selesai gitu loh ceritanya ada berapa jadi taris ini kali 1 2 3 4 5 6 7 aku lebih bisa menikmati ceritanya ini dibandingkan besok juga malahan kalau ngomongin cerita ya kalau ngomongin cerita nah tapi entah kenapa ini komiknya kok beda ya dia itu enggak 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 ada jaketnya ya 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 udah gini aja kayak komik biasa aja apakah karena jumlah halaman enggak juga harus besok juga enggak tebal-tebal banget Mas terlalu komnya agak tebal ya ya makanya ini tuh apa ya buatku pribadi walaupun jelek ya covernya putih berwarna full color maksudnya tapi nuansa horornya aku dapat oke sejak ternyata ceritanya begitu ya ceritanya walaupun patah-patah juga semua tapi ada satu cerita yang agak nyambung tuh yang yang Tomio namanya Tomio Oke itu oke aku aku oke lah pada aku bisa merekomendasikan kali ini ke orang-orang yang nggak gitu suka Juji itu tapi kamu suka cerita horor ringan-ringan nah ini tuh aku bisa merekomendasikan fragment of horror nih oke 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 tapi aku tidak terlalu bisa ngerekomenin komik-komik Juji itu ke orang-orang yang cuman sekedar suka horor aja itu bedanya sih berarti dari tujuh ini enggak semuanya nyambung atau emang tidak semuanya nyambung tidak semuanya nyambung nah kalau kalian suka Juji itu best of the best kemungkinan besar suka ini oke oke tingkat disturbingnya sama aja enggak ini lebih toned mungkin itu juga aku suka aku kan aku tuh kan nggak suka nggak terlalu suka ya mas ya jadi dia tuh aku tuh masih bisa menikmati ceritanya tanpa harus terdistraksi dengan aneh-anehnya berarti masih bisa dibaca sambil makan teman-teman enggak juga enggak juga mas ya mungkin buatku ya tapi buat teman-teman yang yang apa lebih toleran dengan komik horor mungkin bisa kalau enggak gitu ya 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 iya sih ya berarti tidak sedisturbing yang sebelum-sebelumnya ya tidak sedisturbing sebelumnya justru karena itu malah mungkin orang-orang yang enggak cocok sama Junji itu malah mungkin bisa ngambil ini oke 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 atau yang cocok banget sama Junji itu yang lainnya mungkin malah nggak mungkin malah nggak cocok mungkin mungkin enggak ngerti ya oke tapi yang jelas aku tuh baca ini tuh bisa kukip gitu loh aku akan rekomendasikan ke orang lain dan sebagainya oke sih itu aja kayaknya ya Fragments of Horror Junji itu Yes karena memang Junji itu itu ya Junji itu ya kita cuman ngasih tahu aja sih ini itu kenapa kok ini yang lebih layak koleksi dan lainnya yang sudah menjadi pembacanya Junji itu itu ya ngerti banget kayak gimana-gimananya karya beliau oke teman-teman itu aja untuk Fragments of Horror kita ketemu lagi di Junji itu lainnya bye bye-bye